Dokumen rahasia serangan Israel ke Iran bocor dalam sebuah pesan di aplikasi Telegram. Dua dokumen rahasia yang bocor tersebut memuat penjelasan atas penilaian Amerika Serikat terkait rencana Israel untuk menyerang Iran. Kebocoran dokumen ini juga telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson pada Minggu 20 Oktober 2024. Pada Jumat 18 Oktober 2024, sebuah akun Telegram bernama Middle East Spectator mempublikasikan dua buah dokumen yang disebut berkaitan dengan Badan Intelijen Geospasial Nasional Amerika Serikat dan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Publikasi itu menggambarkan citra satelit yang memperlihatkan Israel tengah memindahkan aset militer sebagai persiapan untuk melakukan serangan. Dokumen rahasia pertama yang bocor diketahui berjudul Israel. Angkatan udara melanjutkan persiapan untuk serangan terhadap Iran dan melakukan latihan penggunaan kekuatan besar kedua. Dokumen tersebut memperlihatkan informasi yang merujuk pada kemampuan nuklir Israel yang tidak pernah diakui secara resmi oleh Amerika Serikat maupun Israel. Sedangkan dokumen rahasia kedua berjudul Israel, pasukan pertahanan melanjutkan persiapan amunisi utama dan aktivitas UFV rahasia hampir pasti untuk serangan terhadap Iran. Dokumen tersebut membahas pergerakan pesawat nirawak atau drone Israel. Amerika Serikat mengatakan bahwa kebocoran dua dokumen yang sangat rahasia tersebut dirasa sangat memprihatinkan. Atas bocornya dokumen tersebut, FBI pada selasa 22 Oktober 2024 mengumumkan sedang menyelidiki dugaan kebocoran dokumen rahasia intelijen Amerika Serikat tentang rencana Israel untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran. Hal ini karena menurut Amerika Serikat, kebocoran dokumen semacam itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Terima kasih telah menonton!